Alhamdulillah Kemudian jelaskan keperluannya, apakah minta nasihat, mendaftar rukia online, mendaftar rukia tetap muka di Pontianak, mendaftar rukia grup pasien Jakarta, atau ingin mengundang saya secara pribadi ke rumah anda, terutama pasien yang berada di luar kota Pontianak. Lalu kirim melalui chat ke nomor whatsapp berikut ini. Pemirsa hari ini saya menuju rumah pasien yang berada di Pontianak Selatan. Dia adalah seorang mahasiswi, salah satu perguruan tinggi di kota Pontianak. Keluhan yang disampaikan kepada saya adalah sering mimpi bertemu laki-laki, dan kadang di dalam mimpi itu mereka bersetubuh. Selain itu, pasien mengalami sejumlah keluhan. Oleh sebab itu, dia ingin membersihkan dirinya dengan rukia. Assalamualaikum. Deg-degan ya? Deg-degan sih, ya deg-degan. Ini siapanya? Kakak. Kakak ini? Ada sepupu. Ada sepupu. Berapa saudara? Tiga. Tiga? Berarti yang berapa? Yang bungsu. Bungsu. Coba diceritakan lagi bagaimana keluhannya. Keluhannya itu dok sering mimpi sungai, cuman udah lama gak mimpi lagi terakhir Januari. Januari tahun ini? Iya. Itu pertama kali? Enggak. Dari udah mungkin dua tahun yang lalu mimpi sungai. Dua tahun yang lalu. Tapi berulang terus. Kayak berlanjut gitu dok. Sering mimpi sungai itu ya? Ya mimpinya itu pertama kayak genangan air. Terus tiba-tiba nanti misalnya seminggu depan mimpi nih. Terus kayak banjir selututut. Terus banjir-banjir makin tinggi gitu. Temanya air ya? Terus sering mimpi ular, dikejar ular, ngebunuh ular. Pokoknya mimpi tentang ular. Oke. Mimpi hantu. Sejak dua tahun yang lalu? Kalau mimpi ular, lupa sih dok tepatnya udah berapa lama. Cuman ya udah lama. Sesering apa mimpi buruknya? Setiap malam? Hampir setiap malam? Enggak, enggak setiap malam. Misalnya bulan ini mimpi, nah mungkin dalam sebulan itu bisa dua kali gitu dok. Enggak, enggak yang setiap malam berlanjur gitu enggak. Oke, jarang berarti. Kalau itu hitungannya jarang. Sering mimpi ini dok, gimana? Mimpi bersetubuh gitu dok. Itu sejak kapan? Itu mungkin baru setahun kali dok. Dalam setahun ini? Iya. Nah kalau mimpi bersetubuh itu, kemarin-kemarin enggak masih mimpi dok. Kalau yang sungai, itu enggak yang sering. Nah kalau ular juga enggak terlalu sering. Tinggalnya di sini? Di sini tuh baru SMA pindah ke sini dok. Sekarang saya ke kuliah. Hasilnya saya di Ketapang, Kendawa. Hasilnya dari Ketapang? Iya. Ini rumah siapa? Rumah sendiri. Rumah orang tua. Kuliah sejak dua tahun itu ya? Saya pindah ke sini sih. SMA. Pindah kuliahnya. Oh. Ini udah berapa tahun sih? Udah empat tahun. Empat tahun. Umurnya berapa ke 22 ya? Dari umur 8. Eh apa? Dua tahun yang lalu dari umur 20-an ya? Udah kuliah berarti ya? 7 tahun. Saya udah lebih jauh lelah sih. Saya juga dulu ninggalin sholat bertahun-tahun dok. Kenapa? Pindah. Mana saya jadok? Bukan pindah agama. Sekarang udah mulai sholat lagi. Alhamdulillah. Kapan mulai sholat lagi? Tahun ini sih dok. Januari ini? Apa sih? Kalau saya ngeliatnya ambil itu sih Februari ya. Februari ini? Oke. Nah setelah sholat itu apakah mimpi bersutubuhnya masih terjadi? Sudah enggak tapi kalau misalnya saya tidur enggak baca doa itu ada dok. Meninggalkan sholat udah berapa tadi? Sejak kapan? Itu enggak sholat? Iya. Sampai umur 22 ini ya. Februari ini baru mulai sholat. Alhamdulillah Allah berikan hidayah taufik untuk sholat. Nah setelah sholat ini, setelah menjalankan sholat, mimpi bersutubuh itu masih tapi kalau lupa baca doa? Iya. Kalau mimpi akhirnya? Mimpi akhirnya sekarang udah enggak? Yaudah pulang aja saya. Udah sholat ini enggak pernah mimpi buruk lagi. Iya. Udah doa enggak pernah mimpi buruk lagi. Udah lah pulang lah saya nih. Masalahnya sholat itu berarti. Yaudah lagi. Itu mimpinya apa lagi? Saya lupa nih saya enggak baca lagi. Tadi sempat saya baca sekilas itu lupa. Ini keluhan yang di chat. Ada lagi? Dulu sih katanya kan berarti kayak buyuk tuh ada ilmu gitu dok. Siapa? Buyuk. Buyuk tuh apa? Buyut. Buyut. Iya ibu ya nenek. Itu katanya ada ilmu. Orang ketapang asli? Iya orang ketapang. Kendawangan. Di dalamnya lagi. Ini orang saktilah ya. Iya. Apalagi? Bisa mengetahui masa depan? Enggak. Iya bisa melihat. Iya biar kadang itu. ngelihat gitu dok. Tapi enggak yang nampak sering tiap hari itu enggak. Di rumah ini kan ngelihat. Itu tuh enggak tahu wancaranya. Atau mimpi lupa. Di rumah ini? Selainnya pas tidur. Kalau berada di suatu tempat, kalau di situ ada jinnya bisa merasakan? Enggak. Sekarang apa yang dirasakan? Enggak ada. Takut aja deg-degan gitu. Kakak ini ada keluhan enggak? Enggak. Maksudnya entah siapa tahu bisa ngelihat juga gitu kan? Enggak ya? Nanduk. Nanduk ya. Alhamdulillah. Enggak. Enggak. Jadi rukihnya ini buat apa nih? Buat... Mengetahui ada jin gitu. Oh, sepertahui ada jin gitu ya? Sudah. Oke, yaudah. Kuliahnya di sini? Iya, di untan. Di untan? Oke. Ada lagi yang perlu saya tahu? Sudah, tidak. Sudah tambahan? Sudah. Dulu sih dia pernah sering kesulitan. Dulu waktu SMP. Tapi, udah enggak waktu itu berobat. Tapi kayak bukan ustaduk kayaknya dukun gitu. Nah, sejak itu udah enggak pernah lagi. Kapan itu? SMP. Jadi di SMP itu bukan cuma saya, tapi satu SMP itu kesurupan dok. Mau apa dia? Enggak tahu. Cuma masuk aja gitu. Dia ganggu aja enggak pernah. Ganggu aja. Bukan minta tumbal gitu. Enggak. Ketapang. Oke, yaudah. Maaf ya, bukan rasis ya. Ya, itu bukan rahasia lah ya. Kita kalau di Kalimantan Barat itu udah tahulah. Daerah Ketapang. Ketapang, Paloh, ya kan? Udah tahulah. Bukan maksudnya menghina, bukan? Yaudah, mari kita mulai. Bismillah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammadika ma salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahiminaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammadika ma barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahiminaka hamidu majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'i wa anta syafi'i. La shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ada rasakan sesuatu kenapa apakah sedih karena takut berpisah ada rasa panas di badannya ada rasa ada rasa terima kasih apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan nenek datuk yang sekarang turun mengikuti mendampingi yang mengganggu yang menyesatkan yang menghalangi solat menghalangi ibadah yang membisikkan was-was yang memberi mimpi buruk hari ini atas izin Allah kami memutuskan ikatan dengan kalian kalau kamu ada di badan ini silakan pergi silakan keluar keluar dari badan ini demi taat kepada Allah keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa kamu penjaganya kamu penjaganya dari buyut lihat apa yang terjadi Tadi waktu saya nanya-nanya itu Masih dengar Masih Tapi tidak tahu Tidak dengar Tapi sedih saja Sekarang masih sedih? Masih Apa yang ada dalam pikirannya? Jangan usir aku Kita akan berpisah Tidak ada Tidak ada Ada rasa panas di badannya? Berat gitu dok di belakang Ada rasa panas tidak? Tidak Berat ya? Berat Tadi masih sadar ya waktu menjem gitu? Dengar sih dok Tadi ini untuk matakan? Nangis waktu nangis? Ada nampak gambaran sesuatu? Tidak Oke Mungkin gambaran rumah nenek Atau kampung Atau siapa? Siapa? Uyud ya? Tidak ketemu kali ya? Tidak ketemu Oke kita lanjutkan Wa anahu kanan rijalun minal insi Ya'uduna bi rijalim minal jinnifazaduhum rahaka Inna shaytana lakum aduum fattakhiduhu aduwa Innama yadu'um hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtu ana walul muslimin Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Silakan pergi kalau kamu adalah penjaga yang turun dari nenek datuk Pergi tidak usah lagi ikut ke anak ini Silakan pergi silakan keluar Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Tolong tepukkan bundanya Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Dorong dari pinggangnya ke atas Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin ahatum minal mushrikin Tepuk pundak kanannya Gini Luar yang ada di pundak kanan Baratum min Allahi wa rasulihi Laladina hatu minal musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Laladina hatu minal musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Laladina hatu minal musyrikin Turun ke bawah sikit Lagi turun lagi Baratum min Allahi wa rasulihi ila alladina ahadu minal musyrikin baratu minallahi wa rasulihi ila alladina ahadu minal musyrikin pundak kirinya baratu minallahi wa rasulihi ila alladina ahadu minal musyrikin baratu minallahi wa rasulihi ila alladina ahadu minal musyrikin baratu minallahi wa rasulihi ila alladina ahadu minal musyrikin Fasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wa ilaihi turja'un Diorang lagi Fasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wa ilaihi turja'un Tepuk kepalanya, tengah-tengahnya Baratuminallahi Warasulihi Lalladhinahatu minal musyrikin Baratuminallahi warasulihi Agak kuat Keluar yang ada di kepala Keluar lewat mulut Fasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wa ilaihi turja'un Sekarang dikeningnya, agak turun Fasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wa ilaihi turja'un Tengkuknya diurut Fasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluar yang tertahan di leher Keluar yang tersangkut di leher Keluar yang tertahan di dada Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Keluar yang bersarang Yang bersarang di perut Yang bersarang di lambung Yang bersarang di perut Keluar lewat mulut Keluar Fasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluar yang bersarang di rahim Keluar yang bersarang di rahim Keluar yang bersarang di kemaluan Keluar yang bersarang di perut Yang bersarang di lambung Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Oke Cukup Minum dulu Silahkan Apa yang dirasakan sekarang? Kayak lebih ringan gitu kak badannya Alhamdulillah Pandangannya jadi lebih terang? Iya Kayak jelas Kayak lebih terang gitu dok Wah Rasanya bahagia sekarang? Kayak plong ya Kayak plong oke Bahagia pula Plong maksudnya Iya Enggak sedih lagi? Enggak Masih ada rasa berat? Masih kayak ditengkuk dok Oke Apa lagi yang dirasakan? Agak pusing Pusing itu maksudnya berat kak? Iya berat gitu kak Di sebelah mana yang terasa berat? Di tengah Di tengah-tengah Coba lagi Ditengkuk sama di tengah-tengah Ada darah enggak? Enggak pak Air liur aja Iya sama sekali yang dimakan Oh keluar juga Oke Bantu saya lagi? Ada rasa sesuatu enggak? Kakak ni? Alhamdulillah Hati-hati Bantu saya Oke kita lanjutkan Tepukkan tengkuknya Bara'atum min Allahi wa rasulihi Ila alladhin aahatum min al-mushrikin Bara'atum min Allahi wa rasulihi Ila alladhin aahatum min al-mushrikin Awa lam yara alladhin aahatum min al-mushrikin Keluar yang ada di kepala Keluar yang ada di kepala Keluar yang ada di kepala Turun ke mulut lalu keluar Turun ke mulut lalu keluar Usap kepalanya Gitu Iya benar Iya benar Alhamdulillah Ya keluar 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 yang di kepala Keluar yang di kepala Ya keluar 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 yang tertahan di lahir Keluar lewat mulut Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Hilang? Lalu kepala udah hilang dong Alhamdulillah Tengkuknya? Udah hilang juga Alhamdulillah Udah hilang dong Lillah lah Alhamdulillah Ya Allah mudah kan Saya nunggu nunggu Tadi itu saya kira dia mau kesurupan Saya kira mau ngomong Nah saya kira Mau ngomong kan saya tunggu Oh rupanya enggak Udah lah Kalo enggak udahlah keluarkan ya Yang penting keluar kan Udah nih dok Dengar gak nih Dengar sih gak ngerasa Alhamdulillah Enggak sih udah ringan Ringan Iya Kita cek lagi ya Kita cek lagi ya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya rasa udah 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 hilang Insya'Allah Alhamdulillah 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 Allah mudah kan Enggak sampai itu Reaksinya Muntah aja Ada gak merasa Gumpalan udara besar Sekali pas dia mau keluar tuh Nyangkut Tadi kayak di dada gitu dok Di dada Iya Tapi pas adik yang udah dipukul Di kepala sama di gitu itu Udah ringan gitu ya Ada berapalah rasanya Tidak tahu Tidak tahu Yang kayak gumpalan Gumpalan besar Kayak Kayak Empat atau lima gitu dok Sekitar itu lah ya Sekitar itu Sekitar itu Tadi Dalam itu Ya udah lah pokoknya Ya sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Sesailah ni Filmnya ni The story of Dr. Indra Kira tadi bakal Ngamuk Ini mau di blur apa enggak? Blur ada dok Tetap di blur Padahal enggak jadi-jadi gitu kan Enggak mungkin Enggak mungkin Enggak mungkin Siapa tahu di follow instagramnya nanti Sama yang nonton Kakak ni Bisa jadi asisten saya ni Ha? Mau belajar ukiah enggak? Saya dong Ini ukiah Mantap ininya Biasanya keluarga pasien tuh kalau saya tuh Tepuk kan Dia nepuk ya Karena memang belum tahu kan Memang bukan ini Nepuknya tuh Salah gitu kan Enggak seperti yang saya inginkan Ini tadi sekali aja Cara ngusapnya tadi Seperti itu Mau enggak belajar? Setahun lah Setahun belajar Terus saya kasih pasien Iya benar Kayak gitu kan Habis belajar ya dipraktekkan kan Setahun belajar harus kasih pasien Kita butuh ini Perukiah perempuan Tapi Resiko tanggung sendiri ya Ini Iya Itu makanya Makanya perukiah Perukiah perempuan itu sedikit Ada Ada Tapi sedikit Sedikit Maksudnya relatif sedikit Dibandingkan Dibandingkan laki-laki Karena itu Misalnya Susah ya kalau Perempuan Misalnya dia Merukiah kemana gitu kan Dia kan harus bawa mahram Pergi bawa mahram Apalagi kalau sudah berkeluarga Yaudah enggak bisa Susah Jadi makanya perukiah itu Banyak laki-laki Laki-laki sih mau kemana-mana bebas Cuma kadang pasien itu Dia perlu Perukiah wanita gitu Pasien perempuan maksudnya Tapi Bisa di Ya bisa di ini sih ya Bisa di apa Bisa di akali Bisa di Bisa di Bisa di Bisa diantisipasi lah Ada hal-hal yang Kita perlu perempuan sama perempuan gitu Tapi kalau enggak ada ya udah Kita Cari cara yang Insyaallah bisa diterima syariat gitu Nah kayak tadi misalnya kan Tepuk Kalau enggak misalnya enggak ada keluarganya nih Misalnya ya misalnya nih Ya terpaksa saya kan Saya biasa Ya pakai sarung tangan Atau pakai botol tuh Kalau pernah lihat video saya lah Sikit botol gitu Kayak gitu lah Alhamdulillah Pertama Kalau dari ceritanya itu Waktu dari mimpi ya Ya Kalau datang dalam mimpi Terus Bersenang-senang Datangnya laki-laki Itu bis Apakah dia itu Laki-laki yang kita kenal Misalnya bapak Misalnya adik Misalnya sepupu Misalnya paman Pokoknya laki-laki yang kita kenal Atau laki-laki yang enggak kita kenal Misalnya bintang film yang kita Idolakan misalnya Atau orang yang buruk sekali Laki-laki tapi jelek misalnya Nah itu dia datang dalam mimpi Ngajak berhubungan Nah itu Itu adalah jin Dia Itu gangguan Yang dia berikan waktu kita tidur ya Ya diantaranya itu itu Gangguan Dia melakukan agresi secara seksual Kalau mimpi diserang ular Mimpi dikejar setan Itu pasti mau nyakiti Mau nyelakai gitu ya Diserang gitu lah Kita itu diserang waktu tidur Dalam mimpi gitu Jadi pas kita bangun tuh Rasanya itu enggak berenergi Rasanya itu gelisah Karena mental kita itu Sudah Sudah dikacaukan Ketika kita tidur tadi malam Makanya kalau orang yang sedang Mengalami gangguan jin Dia hampir setiap malam mimpi buruk Nah ketika dia bangun pagi Bukannya segar Badan rasanya remuk Capek gitu Kayak abis ini katanya Abis olahraga Padahal saya ini baru bangun tidur katanya Harusnya kan bangun tidur segar kan Apalagi tidur awal Tidur awal bangun tidurnya segar Tapi karena diberi mimpi buruk Takut jin Takut gelisah Bangun tidur ya enggak enak Gitu Nah kalau Sering mimpi diajak berhubungan Yang jelas ya itu biasanya jin Tapi motifnya Ngapa dia begitu Apakah itu dikatakan jin pencinta Misalnya kan Ya tidak bisa dipastikan sih Karena ada riwayat Kayak tadi tuh Buyut Ada yang Jadi orang sakti Bisa ngobatin kan Jadi kan kita Takut nih Siapa tau Jinnya turun ke saya gitu kan Nah kalau misalnya iya Misalnya jin dari Buyut itu ya Jin kesaktian itu Ngikut Nah Dia akan mengganggu tuh Kalau tidur dibikinnya mimpi buruk Waktu bangun Kayak terjaga waktu siang ini Kita dibikin mudah emosi Dibikin males ibadah Dibikin suka bermaksiat Itulah gangguan-gangguannya Waktu tidur kita dikasihkan mimpi buruk Salah satunya Mimpi berhubungan Itu Jadi Mimpi 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 Sering mimpi berhubungan itu Itu masuk dalam kategori Dalam klasifikasi Mimpi buruk Mimpi buruk kok sering Berarti Dia sedang diganggu oleh jin Kok jinnya mengganggu dia Oh mungkin karena dia Nah ini Kenapa jin ini mengganggu dia Kenapa dia sering mimpi Hubungan badan Kenapa sering emosi Kenapa manus ibadah Kenapa jin ini mengganggu dia Sebabnya itu Bisa karena sihir Jinnya ini Dikirim oleh Tukang sihir Lewat sihir Misalnya ya Ini kemungkinan Mungkin dari leluhur Yang tadi itu Mungkin tidak itu jin yang Hidup bebas Yang tidak ada sangkut paut dengan sihir Atau jin nasab Tapi Suka tanda kutip ya Cinta gitu Mungkin aja Mungkin Makanya tadi itu Waktu saya bacakan Rukya Nangis kan Kalau pasien itu nangis Kemudian Dia merasa badannya panas Seluruh badannya itu panas Kayak Apa uap panas gitu Ini dua ini Ciri khas sihir Ciri Tadi tidak ada panas Tadi tidak ada panas kan Ini ciri khas sihir Jadi kalau orang itu ada sihir di badannya Ketika dibacakan Rukya itu Biasanya Badannya rasa panas Itu tandanya sihirnya terbakar Terbakar dengan bacaan Rukya itu Atas izin Allah Ya itu Tanda baik ya Biasanya pasiennya keringetan Pasiennya itu Rukyanya di ruangan ber AC Dingin Tapi dia keringetan Pas dibacakan itu Ya dok Saya keringetan katanya Padahal ini dingin ya katanya Saya rasa panas Di punggung ini terutama Yang kedua Menangis tanpa sebab Nangis Kenapa nangis bu Tahu nih dok Ini kok sedih benar dengar ini Ya itu ya Itu Itu tanda sihir Nah Ada juga Kalau jen nasab Kalau terutama yang ngikut dari kecil Sudah lama ngikut nih Waktu di Rukya itu Biasanya dia nangis juga Nah bedanya Kalau nangis yang jen nasab itu biasanya Pasiennya itu ada kayak pikiran Kehilangan sesuatu Kayak misalnya kita HP kita hilang Sedih rasanya Ada yang hilang Atau hilang Atau perasaan takut berpisah Nah itu Sedih terus takut Tapi takut Tapi takut takut apa ya Nah itu Makanya tadi saya konfirmasi Takut kenapa Nangis kenapa Apa yang ada di pikirannya Maksud saya itu itu Tapi tidak ada juga Ini kan Rasa panas gitu ya Nah itu Kalau jen nasab itu biasanya Takut berpisah Kalau dia kesurupan Biasanya sebagian pasien yang ada jen nasab itu Ketika kesurupan Dia bilang gini Misalnya kesurupan nih Nanti siapa yang jaga anak ini Aku udah lama ngikut dia dari kecil Dia ini sering diserang orang Aku yang melindunginya Nanti kalau aku pergi Siapa yang punya Nah itu Itu biasanya Kalau jen Yang jatuh cinta Saya pernah loh ini Saya merukia dulu Ini jarang saya ketemu Tapi ada Tapi ada Jadi ceritanya tuh Mbak ini Sudah 3 bulan Orang tuanya itu ngeliat ada perubahan Sikap Nah ini tiba-tiba Perubahan sikap Perubahan Apa Psikis ya Yang aneh Yang tiba-tiba gitu Dia itu jadi sering Mengurung diri di kamar Jarang keluar Keluar-keluar kalau makan Oke makasih Keluar-keluar Paling makan Terus masuk lagi kamar Diajak Ngobrol tuh nggak Nggak mau Kalau orang tua kumpul Nggak mau Lalu orang tuanya Kan aneh kan Jadi ditanya kamu kenapa Kamu sakit Atau kamu ada masalah Maksudnya kalau ada masalah Ya ceritalah gitu kan Siapa tahu orang tua bisa bantu Dia nggak Yang kedua Dia jadi kasar Nih 3 bulan ini nih Berubah Nggak tahu ada apa Kenapa Berubah kasar Yang ketiga Dia itu Sepengetahuan dan sepenglihatan orang tuanya Jadi Lalai sholat Sholatnya itu Nggak tahu Saya lupa Waktu dia nggak sholat selama 3 bulan itu Atau Bahasa ibunya itu Ini Sholatnya itu Bolong-bolong gitu lah Ya gitu lah kira-kira ya Berarti mungkin ada sholatnya gitu ya Nggak tahu tuh Ini Cerita orang tuanya Lalu Karena aneh Orang tuanya minta tolong saya rukyah Jadi di rukyah lah Waktu saya rukyah Orang itu kesurupan Terus saya tanya Kamu siapa Saya bilang Dia nggak mau jawab Kenapa kamu ada di badan ini Saya kan tanya kamu siapa Kamu siapa Misalnya dia langsung bilang Aku disuruh Misalnya kan Aku disuruh tuanku misalnya Nah itu ya Tapi nggak langsung kita tangkap Langsung percaya gitu ya Disuruhan orang nih Langsung kita bilang ke Wah ibu ini disuruh orang nih ibu Belum tentu juga gitu Kita kan menginterogasi ya Menginterogasi tuh Harian menggali aja informasi Karena dia nggak jawab Waktu saya tanya Kenapa kamu ada di badan ini Dia bilang aku suka Aku suka Nah Kalau orang kesurupan Terus jinnya bilang Aku suka sama anak ini Atau aku suka sama perempuan ini Itu ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Itu jin yang Dikirim oleh dukun Atas pemerintahan seseorang Yang cintanya ditolak oleh perempuan ini Nah misalnya dia datang ke saya nih Dokter Indra Misalnya saya dukun nih Dokter Indra Saya tuh ada cewek tuh Udah berkali-kali ditolak sama dia Sampai terakhir tuh Saya itu udah serius Saya mau ngajak nikah Nggak pacaran-pacaran Ditolaknya Terus dia ngehina saya katanya Saya tak terima Bikin dia biar dia Nggak bisa menikah Kalaupun dia mau menikah Kecuali dia menikah dengan saya Oke kata saya Jin saya udah denger nih Permintaannya Saya minta foto Atau nama sama tanggal lahir Itu untuk media sihirnya Nah udah saya buat ritual Terus jin saya pergi Nah pergi jinnya tuh Pergi Kalau Allah izinkan masuk sihirnya masuk Mulailah dia mengerjakan tugasnya Pertama dibikinnya emosi Emosi Mudah emosi ya Yang kedua digangguknya ibadahnya Supaya dia bisa leluasa mengganggu Perempuan ini Karena kalau orang itu beribadah Ibadah wajib atau ibadah sunnah Itu bisa membuat mereka panas ya Badannya itu panas bagi jin gitu ya Apalagi kalau orang itu banyak berzikir Itu menjauhkan syaitan dari dia secara umum Makanya digangguknya itu Ibadahnya Kemudian dibikin suka bermaksiat Terutama maksiat yang arah-arah seksual gitu ya Kemudian kalau malam dibikin mimpi buruk Nah salah satunya Bisa aja mimpi seksual Waktu ditanya Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan kepada orang ini? Kenapa kamu ada di ibadahnya? Aku suka Maksudnya dia itu merepresentasikan Maksud dari orang Orang yang datang ke dukunnya itu Itu kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Itu benar-benar jinnya suka Memang dia suka Nah Tapi suka ini tanda kutip ya Bukan kayak kita manusia suka cinta Aku sayang sama kamu Ayo kita nikah misalnya gitu Kalau jin itu Kalau dia bilang aku cinta Atau aku suka dengan ini Itu bukan seperti kita Dia itu lebih ke agresi Kayak penjajah gitu Penjajah Di eksploitasi Diambil gitu kan Dimiliki Nah gak boleh Nah dia itu Sebenarnya melakukan agresi secara seksual Karena suatu sebab Karena suatu sebab Nah setelah dia Atas jin Allah Dia bisa ada di badan orang itu Lalu dia itu Akan posesif Setiap laki-laki yang mau datang Pasti dia cegah Jadi seolah-olah nanti lama-lama nih Perempuan ini nih lama nikahnya Udah umur tahun-tahun Tidak nikah-nikah Dihalangin sama jinnya Caranya itu aneh Aneh Misalnya ada laki-laki suka Atau dia suka Udah mau ke arah pernikahan Misalnya mau lamaran Tiba-tiba hilang Tanpa sebab yang jelas Tiba-tiba berubah pikiran Nah itu Aneh dia pokoknya aneh Bukan hal yang sifatnya logis Misalnya ada suatu percekcokan Terus bubar atau batal Itu sih wajar kan Ini gak ada apa-apa Tiba-tiba hilang Tiba-tiba hilang Berapa kali nih Mau coba menikah Gagal terus misalnya Tanpa sebab yang jelas misalnya Nah itu Dihalangi karena dia posesif Nah di awal-awal Biasanya kalau jin Jatuh cinta itu Dia keras Jadi waktu dia mau diusir Sama perukiya Dia melawan keras dia Jadi melawan Jadi dia agresif gitu Nanti kalau dia udah Dilemahkan dengan bacaan Quran atau jin Allah Dia mulai Pakai strategi yang kedua Memelas Nangisah Jangan hilang Jangan pisahkan aku Gitu lah Kalau perukiahnya Nggak teguh hatinya Udah lah Yalah yang penting kamu Nggak usah nganggu Udah Kalah itu Itu Kalau jin pencinta itu Kayak gitu Ini maaf Ini yang pengalaman saya ya Mungkin kalau perukiah lain Ceritanya beda mungkin Ini pengalaman saya itu Kayak gitu Nah itu Dan Orang itu Tidak punya Riwayat Silsilah yang Punya ilmu kesaktian Atau ilmu perdukunan Nah Jadi kalau Di silsilahnya ada Sepitadi itu kan Uyud ini orang sakti Misalnya Atau Uyud ini bisa ngobatin orang Atau Uyud ini dulu Jadi dukun Seingat kami Cerita nenek Cerita mama misalnya kan Nah kalau seperti itu Lalu ada jin Di anak cucunya Yang pertama Kalau saya ya Mohon maaf ini saya Saya tidak membicarakan seluruh perukiah Mungkin mereka punya Metode berbeda Pendekatan yang berbeda Kalau saya Asesmen saya ini Pertama yang saya curigai ini Dari leluhur dulu Dari leluhur nih Nah kalau dari leluhur Jenasab yang dikenal Jenasab itu Kalau dia kesurupan Biasanya ya Pada umumnya Ngakunya penjaga Atau Ngakunya datuk aku datuk dia Ini cucu aku Wah Kalau orang ini Kadang-kadang orang itu kan Karena tidak faham Akidahnya ya Dikiranya Disangkanya Yang masuk ke cucu ini Ruhnya Arwah Wuyudnya itu Padahal itu jin Jadi wuyudnya sudah meninggal Jin yang dulu Menjadi pembantu dia Dalam kurung kodam Ini kan masih hidup nih jinnya nih Jinnya kan burung mun panjang kan Jin itu Dia turun Turun Sampai ke anak cucu Sampai lah ke Pasien yang Saya Rukiah itu Gitu Gitu ceritanya Biasanya kalau Dia itu ada juga yang agresif Ada Nggak mau di Nggak mau di usir Ada juga tuh Aku penjaga katanya Aku udah lama disini Aku yang melindungi dia Kau jangan ikut campur Jangan coba jabang usir aku Gitu lah Dia ngelawan Kalau Rukiah itu ngelawan Kalau dia udah kalah Yaudah gitu Misalnya Kita ajak masuk Islam Terus kita dakwahkan lah Yang sederhana aja kan Tujuan dia Diciptakan itu apa Nanti bagaimana Nah itu biasa dia Pergi-pergi aja Ada sih yang Kayak drama-drama itu ada juga Baik-baik ya Masih gitu Dalam hati saya udah dibongkar Dia siapa Masih bilang cucu lagi Baik-baik ya cucu ya Datuk pergi ya Kasian ya aku Begitulah Kadang tuh ada yang kayak gitu Biasanya ada yang langsung keluar Nah kayak gini ini kan Nggak sempat kesurupan ya Nggak sempat kesurupan Nggak tahu Ada kemungkinan masuk lagi nggak? Kalau pertanyaannya kayak gitu Mungkin-mungkin aja Kalau kayak nggak jaga ibadah gitu kan Nah itu Makanya Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana nih supaya Jin itu Maupun jin yang lain Tidak hinggap ke badan kita kan Nah gitu Caranya dengan membentengi Dengan ibadah Ibadahnya itu Ibadah itu secara keseluruhan ya Tapi gini Jangan kita beribadah supaya Dilindungi dari syaitan Beribadah itu untuk Allah Cuman memang ada ibadah tertentu Yang kata Nabi Fadilahnya itu Ya keutamanya itu Kalau itu kita amalkan Kita bisa mendapatkan Perlindungan dari Allah Dari gangguan jin Dari sihir Dari penyakit a'in Dari penyakit-penyakit medis ya Dari musibah itu Semuanya ada Terkumpul Dalam zikir pagi petang Nah itu Makanya kalau perukia syari Itu Setiap dia selesai merukia pasien Pasti Hampir pasti ya Amalan yang Dianjurkannya adalah Merutinkan zikir pagi petang Kalau dia banyak waktu Dia menjelaskan Macam kayak gini nih Dijelaskan Kalau dia tidak Tidak punya banyak waktu Misalnya dia mau cepat pulang Ada pasien lagi Misalnya kan Paling dia pesan Pak Jaga solat waktu Amalkan zikir pagi sore Dan yang lainnya Pasti ada Hampir pasti ya Selalu ada Zikir pagi petang Karena disitulah Pelindungan-pelindungan Yang Allah berikan kepada kita Itu Jadi kayak gitu Nah solat itu Itu wajib Itu pertama wajib ya Mau ada gangguan jin kah Atau tidak Itu wajib Mau kita sehat atau sakit kah Itu wajib Mau kita malas atau rajin Itu wajib Namanya wajib itu harus dikerjakan Tapi kalau Kalau tidak dikerjakan Efek Ke Hal yang sifatnya Apa Gangguan jin atau syaitan itu gimana Nah itu kalau orang tidak solat Seperti rumah ini ya Pintunya terbuka Jendelanya terbuka Kita aja Kalau malam maghrib Kita tutup pintu kan Jendelanya itu tutup semua Nabi yang suruh Karena pada waktu maghrib Syaitan-syaitan itu Keluar Menyebar Nah ini ibaratnya rumah Pintunya blong Jendela blong Jadi mudah masuk Keluar masuk Keluar masuk Itu istilahnya ya Kapan aja itu Jadi rentan rumah itu Nah makanya biar ditutup Ya kita solat Tapi solat itu tujuan utamanya Karena Allah beribadah ya Nah kalau rumah itu sudah Sudah ditutup Dengan ibadah itu Ibadah wajib Kita perlu pagar Nah pagarnya itu tuh Dalam bentuk ibadah Ibadah sunnah Ini maksud Ini maaf sekali lagi Tolong garis bawahi Ini maksudnya Dalam konsep Perlindungan ya Bukan karena mendapat Pahala Bukan karena mencari pahala Bukan Maksudnya kalau Ibadah itu efeknya Ke kita Dalam perlindungan Terhadap gangguan jendela Gimana sih Nah ibadah sunnah itu Terutama zikir Makanya zikir pagi sore Zikir mutlak Membaca Al-Quran Bersolawat Nah itu zikir-zikir itu Itu menjauhkan syaitan Otomatis Kalau orang itu Lalai dari zikir Dia tidak berzikir Itu otomatis Otomatis Syaitan yang Mengikuti dia Bersama dia Auto Kalau kita zikir Syaitannya auto Pergi Kalau kita lalai dari zikir Syaitan itu auto datang Auto ngikut Apakah dia masuk ke badan kita Tinggal di badan kita Atau tidak Nah kayak tadi itu Waktu dibacakan Rukia Sininya rasa berat Itu tanda ada jin di badannya Ada jin Berarti dia dipundak kah? Mungkin Mungkin-mungkin aja Karena biasa kalau jin Ada di badan Seorang itu Tempatnya itu di segitiga ini Belakang kepala ini Sama pundak Antara itu Atau dia Bersarang di lambung Atau bersarang di pinggang Atau ada yang di kemaluan Ada yang di rahim Tapi yang umum itu disini Makanya waktu di Rukia Sininya jadi berat Atau kalau nonton video Rukia itu Ngapa ya? Kok saya nonton ini? Kepala saya jadi berat Sini berat misalnya Itu ada jin berarti di badannya Yang kedua ketika mendengarkan Rukia Terasa sesak Berada ini sesak rasanya Jantung berdebar-debar Ih tidak tahan denger ini Itu tanda ada jin di badan kita Atau ketika dibacakan Rukia merinding Dia merinding Ini merinding Atau ada yang seperti yang bergerak-gerak Pejalan-jalan Nah itu tanda ada jin Waktu mendengar Rukia ya Bukan di luar Rukia Terus kalau mau kesurupan Kalau kesurupan itu jelas Berarti ada jin di badannya ya Kalau mau kesurupan itu tandanya Tadi ini kan berat nih Pas dibacakan berat makin berat Terus lama-lama tuh Di kepala ini rasanya kayak membesar Kayak ngembang Nanti ke leher turun Jadi dari kepala leher Punda ini udah mulai ngembang 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 Habis itu hilang sadaran Nah Tapi masih dengar Saya dengar suara dokter Tapi kecil kayak jauh katanya Dokter tuh kayak jauh suaranya katanya Tapi saya masih dengar katanya Nah terus yang ngomong nih dok Bukan saya katanya Saya tidak bisa mengendalikan katanya Yang ngomong tuh bukan saya Yang tadi ucapkan syahadat tuh bukan saya katanya Itu kesurupan setengah sadar Ini pasien yang cerita ya Waktu yang setengah sadar-setengah sadar tuh Ngembang badan saya ini tuh kayak besar katanya Sampai mana bu Sampai sini ya katanya Dari kepala sampai sini katanya Ada pasien tuh dari sini sampai Sampai sini katanya Katanya ya Kalau yang sadar Yang kesurupan total itu Dia tidak ingat apa-apa Kalau jinnya wujudnya harimau Ya jadi harimau Wujudnya buaya jadi buaya Wujudnya ular jadi ular Kutilana jadi kuntilanak Ketak tawa Pas dia sudah sadar Tiba-tiba Tadi dia duduk sini Tiba-tiba sudah kemana-mana ke situ misalnya kan Pas dia sadar tuh Kayak bingung dia Kenapa bang kata ya Gitu Tidak ingat Tadi yang diingat terakhir apa Waktu dokter baca tuh Palak saya sakit Pas yang medjam ini sakit Terus kayak ada sinar warna ungu Dekat-dekat-dekat Terus saya tidak ingat katanya Ada pasien bilang gitu Saya tanya Ada yang lihat cahaya putih katanya Dia kan medjam tuh Sakit kepala ini Rasa besar nih Pala saya ini kayak besar Tiba-tiba Dalam parangan situ ada cahaya putih Makin besar Makin besar Makin dekat katanya Habis itu saya hilang Tak sadar katanya Kayak tidur katanya Itu Ada yang kayak gitu Jadi Alhamdulillah kayak gini kan Tak ada kesurupan Alhamdulillah pergi-pergilah Itu jinnya pergi kemana dok Ya tak tahu Ya balik ke alamnya lah pokoknya Wallahu'alam Mungkin tidak Mungkin tidak Dia tinggal di sini Mungkin tidak Mudah-mudahan tidak Rumah ini dipakai ibadah kan Insya Allah tidak lah Tidak betah lah Syaitan tinggal di sini Kalau mau tinggal di sini pun paling di hutan belakang itu Belakang itu Soalnya di hutan Iya Tanggak dengan hewan-hewan Tanggak dengan para jin Ya Jin itu Biasanya tinggal Dia mengutamakan tempat Dia tidak mau bersinggungan dengan manusia Pada umumnya Dia tinggal di hutan gitu kan Di pohon misalnya Kalau dia jahil ya suka ganggu lah tuh Singgah-singgah ke rumah itu kan Di belakang misalnya Gitu Ya Alhamdulillah Terima kasih Enak nih kuenya nih Ya seperti itulah Oh Masya Allah Sesajan Saya makan ya Iya dok Masih Biryani Jangan lupa